Oke guys, jadi Bang Davabum telah memberikan puzzle terakhirnya ke Bang Stake Dan akhirnya guys, episode 77 part 3 telah lengkap puzzle ya teman-teman ya Dan teman-teman, episode 77 part 3 itu akan segera rilis di tanggal... Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue, Fine Art Gaming di konten bocoran ofisial terbaru episode 77 part 3 Skibiti Toilet Koilet nih teman-teman ya Oke guys, jadi Bang Davabum baru saja melengkapi puzzle bocoran episode 77 part 3 teman-teman Dan ada beberapa rahasia juga yang perlu kalian tahu teman-teman ya Oke guys, tapi sebelum Bang Fine Art bahas, pastikan kalian semua para pesita Skibiti Toilet di luar sana Klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe dulu teman-teman ya Let's go guys, kita menunjukkan 5 juta subscribers Jadi pastikan kalian subscribe, nyalain lonceng dan jangan lupa Tujempol, klik dulu tombol like-nya, tebusin 10.000 like teman-teman ya Biar ini abang kalian semangat bikin konten-konten bocoran buat kalian semua teman-teman Oke, mantap kalian guys Dan seperti biasa teman-teman, kita akan nonton dulu Skibiti Toilet 77 part 2 baru kita bahas tuntas episode 77 part 3 teman-teman ya Let's go Nah ini dia teman-teman, langsung saja gak usah pakai banyak bacot Bang Fine Art, langsung nonton guys ya Let's go Nah ini guys Ini udah ada titik terang lah guys, kapan uploadnya nanti kita akan bahas total teman-teman ya Karena sudah terlihat teman-teman, kira-kira uploadnya kapan guys ya Langsung udah penjempol Let's go Oke, ini untuk part 3 kalian tenang aja guys Part 3 ini gak bakal mengecewakan kalian guys ya Karena sudah dipastikan akan ada G-Man dan akan ada Titan yang muncul akhirnya guys ya Setelah sekian lama kita tidak melihat sosok Titan, dia akan kembali muncul lagi guys Gue yakin Skibiti kalau ada sosok Titan, itu bakalan rame pakai banget teman-teman Serius dah Oke Dan guys ini misteri-misteri juga udah mulai terungkap guys ya Nah ini juga puzzle ini sebenarnya guys, 1986 Alpha Heels guys ya Sosok Dava Boom yang ada di balik manusia-manusia Skibiti ini guys Itu jadi puzzle guys ya Soalnya udah ada 3 potongan dari foto Alpha Heels teman-teman Kalau kalian ngikutin Skibiti harusnya kalian udah tau lah teman-teman Nantinya bakal jadi puzzle teman-teman Bakal bisa disusun harusnya guys ya Ini yang gue bilang guys, Bang Dava Boom itu pinter banget teman-teman ya Dia tuh bisa kayak, dia bikin klu-klu terus jadiin puzzle kayak yang sekarang nih Ini jenius teman-teman Oke dan disini si Fred juga ini termasuk kuat guys ya Dengan pedang gergajinya guys Dan ini ya salah satu spesial karakter teman-teman Pinter dia, dibedain dengan kemeja di dalamnya berwarna merah ya guys ya Dan dia punya senjata yang sama seperti Titan Kameramen yaitu adalah lengan magnet guys ya Oke dan disini dia diserang bertubi-tubi tapi masih bisa bertahan guys ya Terus dia dibantuin, nah ini, ini keren Ini salah satu momen yang menurut Bang Fynard keren guys ya tuh Pasukan Kameramen 3.0 datang membantu guys Gile Nah ini juga, ini bintangnya ya di episode 77 part 2 ini adalah bintangnya guys Kamera Woman Planger teman-teman Oke dia meneruskan perjuangan dari Kameramen Planger guys Dan dia bahkan bisa dibilang lebih OP guys ya Karena dia punya tentacle laser guys Tapi gue yakin Sekarang ini guys Kameramen Planger sedang di upgrade Gue yakin dia akan kembali lagi teman-teman Percaya sama Bang Fynard guys ya Dime, udah dime Gila, ini keren ini Dan dia langsung ngebantuin POV guys Yaitu adalah si Giant Kameramen 2.0 Masih 2.0 ya guys ya Dan dia menjadi Candy teman-teman ya S1 Until the end Dan balik lagi ke Mode Kamera Woman guys Dan langsung saja kita kasih dia Jempol, tanda respect guys Oke dan videonya pun habis disini teman-teman Gue tau kalian tuh udah pada Bang ini lama banget Bang Ini berarti udah berapa ini ya Coba kita cek dulu guys Kayaknya ini dari tanggal 1 deh uploadnya Bener Ini sudah mau 20 hari guys Ini adalah hari dari ini pertama upload Berarti tanggal 1 udah 19 hari guys Berarti harusnya Ya nanti kita bahas tanggal release teman-teman Sekarang kita menuju dulu ke Photoshop Gue untuk membahas puzzle-puzzle ini teman-teman Ini gue baru bangun tidur Langsung gue susun Semua-semuanya buat kalian guys ya Oke siap-siap nih Satu Dua Tiga There Oke Jadi guys kemarin itu puzzle-nya seperti ini Someone is Ya sesuai kata gue Kalau gue tebakan gue sih dying teman-teman ya Someone is dying Seseorang sekarat Sedang sekarat lah intinya ya Nah guys kalian tau kan Kalau kalian nonton konten yang kemarin Gue udah bilang Bang Davabum bakal memberikan Satu kepingan puzzle lagi Itu ke Bang Steak teman-teman ya Jadi Bang Ibio itu kan dapat Total 10 guys Kalau gak salah ya 9 atau 10 lah 10 potongan Terus Pas di akhir-akhirnya Kalau gak salah ya guys ya Ini pas di chatnya Bang Ibio Kalau gak salah sama Bang Davabum Bang Davabum bilang Aku akan memberikan puzzle terakhir Kepada Terus logo telur Nah logo telur itu Itu Bang Steak guys Jadi Bang Davabum itu Manggil Steak itu telur teman-teman Karena kepalanya bulet dan botak guys ya Jadi kayak telur gitu teman-teman Nah Dan dia sudah melakukan live streaming Tadi pagi ya Mungkin kalau gak salah ya guys ya Mungkin sekitar jam 1 Kalau gak salah guys Ya pokoknya Tengah malam lah Tengah malam dia melakukan live streaming Dan mendapatkan bocoran Atau kepingan puzzle terakhir teman-teman ya Oke Jadi ini dia teman-teman Kalian siap 1 2 3 Boom Nah itu dia guys Ini adalah potongan puzzle terakhir Dan benar teman-teman ya Tulisannya adalah Someone is dying Teman-teman Seseorang sekarat Jadi dari 4 karakter ini Salah satunya harusnya akan ada yang sekarat guys Dan guys Ini gue susun juga sih Jadi puzzle guys ya Nanti ini akan terjawab di Akhir-akhir Jadi kalian jangan skip video ini Jadi ada nanti ada informasi juga Soal foto Siapakah yang kira-kira bakal sekarat Cuma ini gak 100% benar Tapi ini informasi dari Salah satu analis yang bisa dibilang Terkenal banget teman-teman ya Oke Nah Guys ini gambarnya Emang seperti ini Full puzzle ya Cuman Bang Davabum ngirimin ke Bangstech Di live streamingnya teman-teman Kalau kalian udah nonton live streamingnya Bangstech Dia ngirimin versi yang penuh guys Jadi bukan berupa puzzle seperti ini Nih gue kasih lihat kalian guys ya Sebentar Nah guys Jadi ini adalah versi yang fullnya Tuh Dan ini ada gambar telur guys ya Bang Davabum mengirimkan dengan gambar telur yang menandakan ini Bangstech teman-teman Tapi guys disini ada satu rahasia teman-teman Dan tulisannya memang benar ya Someone is dying Dan guys ada pesan rahasia disini guys Tuh Tuh guys ya But it ain't me teman-teman ya Tapi itu bukan aku Nah Jadi siapa yang bukan Yang sekarat itu siapa guys Nih gue perjelas deh Bentar ya Satu dua tiga Tuh Nah itu guys Jadi kalau disusun kata-katanya seperti ini guys ya Seseorang sekarat Tapi bukan aku teman-teman Nah Seseorang berarti Harusnya cuma satu yang sekarat guys Ayo Coba kalian berikan teori kalian Siapa yang sekarat Dan sisanya ya Pastinya bukan ya guys ya Nggak mungkin dong Seseorang itu jadi rame-rame sekarat guys Gue udah tau sih sebenernya siapa guys Kalau tembakan gue sih Camera woman Kalau pengen seru Camera woman dibikin sekarat guys Kan sekarat Bukan tewas guys ya Sekarat terus dibantuin sama Jangan-jangan Kameramen plunger is back guys Bisa jadi Plot twistnya tiba-tiba Kameramen plunger is back Ya kalau nggak plot twistnya G-Man Titan datang atau Titan kameramen datang tiba-tiba guys Itu bisa jadi plot twist yang besar banget teman-teman ya Dan ini adalah tulisannya guys oke Ini adalah rahasia yang Sangat amat besar Terus guys Ini kan versinya cuma hitam putih guys Kita ada versi yang berwarnanya teman-teman Ini di-share sama anak discord gue teman-teman ya Nah jadi buat kalian semua yang pengen dapat informasi-informasi Bahas teori-teori Memberikan kayak easter egg Easter egg kalian bisa langsung join ke discord fine art gaming guys Link discord gue di deskripsi Jadi buruan join sekarang dan kita ngobrol-ngobrol di discord guys Jadi buruan join ya Nggak cuma skibi nih guys Ada stumble guys Ada roblox Ada mobile legend Ada semuanya guys Kita bikin komunitas gaming disitu guys ya Jadi join ke discord sekarang Nih versi berwarna keren banget guys Tolong dikasih warna Nah ini guys Gila guys Ini keren sih guys Gila kok bisa ya guys ya Dari warna seperti itu Apakah ini pakai AI guys Atau pakai apa guys Jadi bener-bener bisa Persis gini bro Hebat sih Gue nggak tau nih viewers gue dapet dari mana Cuman dibilang kalau nggak salah dari Super Super toilet Atau super skibi Dia super kameramen Gue nggak tau guys ya Mungkin Temennya Bang Iron Kameramen Yaitu super kameramen mungkin teman-teman ya Dia memberikan warna di gambar hitam putih tersebut Dan menjadi seperti ini guys Dan ini kelihatan real banget teman-teman Keren ya Siapapun yang bikin ini Keren loh Oke terus kita lanjut lagi Nah ini guys Ada obrolan Sebenarnya ini nggak gitu Penting sih teman-teman Kayak cuman Ya gimmick lah gimmick Gitu lah teman-teman ya Gue transit dulu Nah Sayangnya Pemerintah menempatkan saya di rumah sakit jiwa Karena telah menghancurkan jutaan orang Sejauh yang saya ketahui Mereka tidak mengijitkan komputerku disana Dan hukumannya seratus tahun Jadi saya keluar Atau anda harus menunggu sampai saat itu Nah Jadi guys Ini sebenarnya Agak gimana ya Jadi maksud Bang Davabum Kan banyak yang bilang tuh Ski Bidi Tualet bikin bocil-bocil Jadi ya kalian tau lah itu ya Sedikit menggila gitu teman-teman Dengan viralnya Ski Bidi Jadi Bang Davabum itu kena hukum ya guys ya Seratus tahun Dan disitu nggak boleh ada komputer Ditahan komputernya Jadi kalau kalian pengen nunggu episode 7, 7, 4, 3 Tunggu sampai saya keluar dari situ Atau lu harus datang untuk menyelamatkan gua Stek Terus kata Bang Stek Kirimkan pada gua koordinat lu dimana Gua bakal datang untuk menghancurkan semua disitu Atau membawa lu keluar Terus Bang Davabum sebenarnya ngirimin fotonya guys Ada di Ohio teman-teman ya Cuman nggak gua tampilin disini guys Itu menurut gua ya sisanya Sedikit agak sas teman-teman Dan nggak cocok buat ditampilin Karena banyak anak kecil sih menurut gua guys ya Kalau kalian pengen nonton fullnya ya bisa ke Bang Stek aja teman-teman Oke Terus kita lanjut Ini ada lagi ya guys ya Kita transit lagi Sebelum lu nyelamatin gua Stek Tolong lakuin ini Komputer gua ditahan Sebenernya part 3 tuh udah selesai Jika lu bisa mengambilnya kembali Gua bakal memberikan lu kata sandi ke Youtube Davabum Dan lu bisa mengupload videonya Oke Sebenernya ini good news Kita udah tau bahwa episode 77 part 3 telah selesai Dari segi render Segala macem itu udah beres teman-teman Efek, sound effect, segala macem harusnya udah beres Berarti tinggal di publish Oke Dan ya gua berharap sih teman-teman Dengan kata-kata ini guys Ini udah menjadi titik terang buat kita guys Berarti kita udah tau Skimbing the toilet Episode 77 part 3 telah selesai Dan kalau tebakan gua teman-teman Ini kan hari Jumat teman-teman ya Hari Jumat ini Nggak Sorry to say guys Hari ini nggak upload teman-teman Tapi gua yakin Besok guys Besok di tanggal 21 Itu kemungkinan 70% upload teman-teman Tapi paling lambat minggu guys Ya Paling lambat minggu Percaya bang Feynard guys Ini tebakan gua doang Tapi semoga benar teman-teman ya Gua yakin Ini karena udah terlalu lama guys Feeling gua Tanggal 21 sampai tanggal 22 Itu harusnya sudah upload Ingat tapi ya Ingat ya Kita beda 11 jam Bang Davabum lebih lambat 11 jam Jadi paling lama-paling lamanya itu Senin teman-teman Tapi harusnya Senin nggak sih Gua yakin Bang Davabum upload di 21 atau 22 Di tanggal kita guys ya Dan itu kemungkinan besar subuh Mungkin dari jam Ya Jam 1 pagi Sampai dengan jam 6 pagi Atau mungkin di malamnya itu mungkin sekitaran jam 7 malam Sampai jam 12 malam teman-teman Jadi kita tunggu saja oke Terus kalian pasti tanya Bang jadi siapa yang sekarat Oke Guys ini gua cuma nyusun-nyusun aja ya guys ya Anggepannya gua nyusun puzzle teman-teman Nih gua mundurin lagi Anggep lah gua menyusun ini teman-teman ya Someone is dying Tapi bukan gua Gua yakin Yang gak sekarat itu ini guys Bentar gua yakin Lu akan selamat Lu akan selamat Lu akan selamat Lu gak selamat Feeling gua seperti ini guys Skenario yang akan terjadi teman-teman ya Kalau yang misalkan ini sekarat Gak seru Ini sekarat gak seru Ini sekarat gak seru guys Karena mereka karakter biasa Dan bisa digantikan kapan aja Ya ngomong lah Let's say kita ngomong ini si Fred guys Ini si Fred Cuma Fred Bukan sesuatu yang Kayak penting banget gitu buat kita guys Dari keempat karakter ini Yang paling penting adalah Camera Woman Untuk para pecinta Skibi di toilet series Ya Dan guys Bang Elite Kameramen Nih Der Oke Bang Elite ya teman-teman ya Mengupload video Dengan thumbnail Kalian siap ya Der Oke Jadi kalau kalian tahu Bang Elite Kameramen Itu sangat Amat dekat Dengan Bang Davabum Teman-teman ya Dan Bang Davabum Juga pernah bilang Analis paling gua suka Itu adalah Bang Elite Kameramen Jadi guys Bang Steak juga Biasanya kalau Dia ngelakuin live streaming Mau kasih bocoran Dia pasti akan ngobrol Dengan Bang Steak Eh Bang Steak Bang Elite Kameramen Teman-teman Dan Ya Tiba-tiba Bang Elite Mengupload ini guys Jadi ini bisa gua simpulkan guys Ya ini adalah lanjutan dari ini guys Someone is dying Dan yang sekarang itu adalah Iya Oke guys Jadi ya Tapi Sekarang gak apa-apa Jangan sampai tewas ya Tolong Please Kameramen pelanjar Dark Speaker Man Ini udah korban nih Ini masih ngantung nih Mereka kira-kira masih bisa selamat Atau enggak Tolong Bang Davabum ya Jangan makan lagi si Camera Woman Tolong Please Ya cukup Nah jadi guys Terjawab ya guys ya Dari puzzle-puzzle ini Gua susun Dan gua ambil kesimpulan Yang sekarang itu adalah Camera Woman Planger Seperti gambar Di thumbnailnya Bang Elite Kameramen Teman-teman ya Mungkin beberapa dari kalian Juga harusnya udah nge-nge guys Dengan thumbnailnya Bang si Elite Kameramen ini guys Mungkin aja dikasih Sama Bang Davabum Karena gambarnya Bener-bener real Teman-teman ya Jadi bisa jadi Ini dari Bang Davabum guys Kalau bener Gila guys Kalau bener Gila sih guys Detektif ini guys Kalau bener Gila banget teman-teman Yowes Mungkin video ini Udah terlalu panjang Teman-teman Tapi ini seru banget guys Jujur ini sangat Amat seru teman-teman ya Yowes guys So gue abang kalian Find out Gaming Gue pamit Sebelum kalian cabut Pastikan tinggalkan tombol Like, share, dan subscribe guys ya Biar apa? Ini biar abang kesengan kalian Makasih semangat bikin konten Sampai hari Buat kalian teman-teman ya Bayangin Baru nge-lag Langsung Bikin video dan yusur Ini semua guys ya Bayangin guys Demi kalian semua Teman-teman ya Oke Mantap kalian guys Yowes Gue bangsa kalian Gue Find out Gaming Gue pamit Kita ketemu lagi deh Konten-konten Skibin di toilet Berikutnya Find out Gaming signing out Bye-bye Ciao Thank you guys